Warga Kabupaten Lumajang, Jawa Timur kembali menemukan kerangka manusia korban erupsi Gunung Semeru pada minggu siang. Kerangka manusia itu ditemukan di kampung Renteng, desa Sumerwuluh, kecamatan Candipuro. Kerangka manusia ditemukan ditumpukan bekas material erupsi Gunung Semeru. Kerangka itu ditemukan oleh penambang pasir, usai wilayah setempat diterjang banjir lahar hujan. Meski tinggal tulang belulang, namun masih terdapat pakaian yang menempel pada kerangka tersebut. Untuk mengenali identitas korban, seluruh pakaiannya dibersihkan. Hasilnya diketahui identitas kerangka maya tersebut adalah Herman. Ia seorang penambang pasir asal Dusun Kamar Kajang, desa Sumerwuluh, kecamatan Candipuro. Komplikasi ditemukan di wilayah kampung Renteng, di wilayah kampung Renteng, Dusun Kebendeluk Utara, Bisa Sumerwuluh. Untuk kondisinya Pak? Untuk kondisinya ini sudah tulang belulang, cuma bisa dikenali dengan baju dan celana, itu yang bisa dikenali. Yang hilang untuk warga kampung Renteng sendiri kan 16 orang, dari kantor DPS 17, semua sudah ketemu. Ini tinggal 4, sekarang ketemu 2, tinggal 2. Warga kampung Renteng tinggal 3 yang belum ketemu. Jadi total tinggal berapa orang? Tinggal 5 orang. Kini material erupsi Gunung Semeru di kampung Renteng, desa Sumerwuluh digali untuk ditambang, dan untuk mengembalikan lahan persawahan yang tertimbun material erupsi. Abdul Rohman Kompas, TV Lumajang, Jawa Timur.